ya Halo teman-teman ya kembali lagi ke channel saya Eko Junior Nah oke gimana kabarnya teman-teman semuanya semoga baik-baik saja ya Nah oke pada kesempatan video kali ini saya mau mengganti ya ini LCD Samsung Galaxy One Ice nah ini kita coba untuk tes dulu ya nyalakan colok test kita nyalakan Nah di sini bisa kita lihat ini LCD nya pecah teman-teman ini saya mau ganti nah nah ini pecah dia nih katanya kata pemiliknya ya itu dia ganti LCD habis ganti LCD itu katanya mencet-mencet sendiri setelah itu ternyata dia pas waktu tidur ketindian juga ya ke apa ya ketekan gitu akhirnya dia pecah adalah baru ganti LCD juga katanya terus dia mintanya SD nya Ori waduh ini sedikit terpental ya nah ininya tubuhnya nah dia minta LCD nya Ori teman-teman kebetulan saya punya SD nya yang original oke kita langsung saja bongkar ya ini kondisinya seperti ini ini kondisinya layarnya sudah terbuka teman-teman udah agak terbuka dan kayaknya lemnya juga kurang merekat dengan sempurna ya Oke kita coba buka ya teman-teman nah disini yang atas nih kita coba buka dulu bagian yang bagian yang bisa dimasuki ini enggak tipis nih nah ini agak sedikit sulit nah ini saya menggunakan blur ya teman-teman disini kayaknya yang di sisi bagian bawah itu lemnya masih kuat ya ya di sini sambil menunggu blowernya agak sedikit panas ya oke kita sambil coba coba buka ya Nah ini bisa teman-teman lihat disini warna LCD nya ya itu hitam sedangkan pernah HP nya itu sedikit biru itu ya biru nah disini saya kira ini LCD nya kw dia dan kebelah disini tidak ada logo Samsung nya ya dipolosan gitu ya Oke kita coba ya teman-teman tabungkan nah ternyata tanpa menggunakan blower lemnya itu sudah bisa ya sudah bisa terbuka karena juga sudah airnya tadi memang sudah terbuka ya di sisi atasnya nah ini ada bagian yang terlepas ya nah bagi teman-teman ini jangan sampai hilang ya itu adalah pencetan untuk panas lupa net pokoknya yang dipencet itu bisa menampilkan itu tampilan apa aplikasi saat aplikasi apa saja yang kita buka ya dan ini tombol home nya juga kotor sekali ini kayaknya disimpan di kasur mungkin banyak debunya nah debunya tadi saya kira yang membuat lemnya itu tidak lengket juga ya karena posisinya ada yang sedikit terbuka jadi terbuka jadi kemasukan debu jadi tidak lengket lagi lemnya dan juga mungkin waktu pemasangan LCD nya yang ini mungkin kurang kuat ya ngelimnya jadi agak jadi terdapat celah gitu Nah setelah teman-teman setelah saya bisa melepas LCD nya nah sekarang kita tinggal membersihkan lem lemnya teman-teman lem lem di frame ini kita bersihkan semuanya agar nanti lem yang baru dapat bekerja secara maksimal ya dapat merekat di LCD ini diganti ini casingnya ya kalau tidak dibersihkan nanti takutnya nanti kurang sempurna ya nih biar nanti ini hasilnya jos ya teman-teman oke selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 bisa akan rata lemnya ya di sini kalau sudah rata kita tinggal nanti presisikan untuk layarnya ini supaya dia merekat dengan sempurna dan presisi ya teman-teman Nah seperti ini kita rekat-rekatkan kalau sudah presisi jadi enak nanti ya karena satu kali pasang ya kalau seperti ini jadi SD nya juga aman enggak terkena banyak lem ini sudah presisi boleh kita untuk melepas cycle nya ini Oke nah ini ini ada gosokan ya ini gosok-gosok beradiah beradiah Samsung nanti tulisan Samsung ya Oke ini kita coba gosok ya teman-teman nah ini kalau senya original sekarang ada tulisan Samsung ya kalau yang tadi kan enggak ada nih usahakan hati-hati juga teman-teman untuk gosok ini dan sampai nanti apa ya eh kasar ya nanti kan jadi ada bekas goresannya ya nanti bisa-bisa tergores ya Hai nah ini dia Hai setelah digosok ada tulisan Samsung ya eh salah Samsung ya hai hai Terima kasih. Terima kasih. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Oke ini sudah nyala normal ya ini. Ada masalah sama sekali. Yap. Ini kelihatannya gajian ya teman-teman. Gajian ya. Ini SD yang lama. Oke kita tunggu nyala teman-teman. Ya oke ya teman-teman. Nah disini agar lebih lemnya kuat lagi ya. Bumpung masih lemnya masih baru ya. Jadi kita harus tekan ini biar nanti dia juga presisi dan kuat merekatnya ya. Kita tekan seperti ini. Kita diamkan ya. Nah ini sudah selesai ya. Untuk tadi ya. Yang waktu dikareti tadi jangan terlalu lama ya. Kurang lebih setengah jam. Nah itu sudah kering ya. Oke disini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah disini jos gandos mantap ya. Oke disini mantap. Nggak ada minusnya. Oke sekarang tinggal nanti gajian nih. Oke teman-teman. Nah segini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe video saya. Agar saya lebih semangat lagi untuk buat video kedepannya ya. Dan untuk bagi kalian yang ingin bertanya apa. Silahkan bertanya di kolom komentar ya. Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih ya. Sampai jumpa.